Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dewi Multasam dari program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar Nah, di video ini saya akan berbagi pengalaman saya tentang kuliah daring Diberlakukannya sistem perkuliahan online atau daring belajar di rumah menjadi langkah yang dinilai ampuh dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona Baik, langsung saja saya akan membahas beberapa dampak positif dan negatif selama saya melakukan kuliah daring akibat covid-19 atau sering disebut dengan virus corona Ada pun dampak positif melakukan kuliah daring Waktu berkumpul dengan keluarga saya menjadi lebih banyak dan saya bisa membagi waktu untuk kegiatan kuliah daring juga untuk tugas sebagai anak di rumah Saya menjadi lebih mahir dalam menggunakan aplikasi online Tidak hanya itu saja Adanya kuliah daring tersebut membuat tangan menjadi terampil saat mengetik di keyboard Kegiatan belajar saya terkesan lebih seru dan santai karena bisa dilaksanakan di dalam rumah dan dimanapun kita berada Ada pun dampak negatif dalam kuliah daring ini membuat jaringan atau koneksi internet yang cukup kuat Perlu kita ketahui tidak semua daerah memiliki jaringan internet yang cukup kuat Terkadang laptop atau android yang saya gunakan pun error Itulah beberapa tanggapan positif dan negatif kuliah daring akibat COVID-19 yang pernah saya rasakan selama ini Semoga negara Indonesia kembali seperti keadaan semula Sekian dari video saya Assalamualaikum Wr. Wb